Hai, saya Tom MC Ifle, Founder Top Coach Indonesia. Hari ini ada bisnis yang sangat-sangat unik. Menurut saya, belum ada bisnis di luar sana yang memfranchise-kan bisnis ini. Ini Anda pasti kaget. Yaitu hair transplant. Kalau ada di luar sana, ada transplantasi jantung, transplantasi ginjal. Ini transplantasi rambut. Dan setahu saya, hair transplant itu banyak di luar negeri. Di Indonesia sangat sedikit sekali. Tetapi ini ada banyak sekali artis-artis, selebriti, youtuber yang sudah pakai ini dan ternyata sukses banget. Dan konsepnya sangat berbeda dengan hair transplant lainnya. Buat Anda yang botak, harus dengerin ini. Oke, mari kita kenalan dengan Pak Budi. Apa kabar, Pak Budi? Wah, luar biasa. Thank you banget sudah mau sharing di video kita hari ini. Nah, Pak Budi, boleh nggak ceritain tentang DHI ini apa dan bagaimana cara kerjanya? DHI ini sebetulnya adalah, kayak yang berbilang tadi, ini ada klinik hair transplant. Jadi aslinya itu kita dari Yunani, tapi ya sudah ada sekitar 70 klinik lah di seluruh dunia. Nah, di Indonesia ini memang belum terlalu lama, tapi karena kita lihat di Indonesia juga pasar rambut itu besar dan pemain yang belum banyak, jadi kita mempunyai masuk di Indonesia. Di Indonesia ada berapa cabang? Di Indonesia sementara baru satu ini aja. Baru satu? Iya, makanya kita berencana untuk expand dengan franchise ini. Oke, nah kalau di Indonesia, ahlinya atau dokternya itu dari mana? Dan memang ahlinya estetik atau lebih ke, memang ahli rambut? Jadi dokternya itu kita sebetulnya dokter umum juga bisa. Oh, gitu. Tapi kita harus ada proses certified. Oke. Jadi kita harus kirim dokter kita ke DHI Academy antara di Indonesia atau di London untuk ambil sertifikat. Nah, setelah dia dapat sertifikat, baru bisa melaksanakan transplantasi. Transplantasi. Dan sebetulnya harga transplantasinya tidak terlalu mahal ya? Tidak terlalu mahal. Satu helai itu? Sekitar 30 ribu. 30 ribu. Ada diskon-diskon lain. Ada diskon-diskon. Nah, berarti kalau rambut polikelnya banyak, ya bisa membantu untuk transplant. Nah, yang menarik adalah kalau sudah di transplant itu nanti bisa tumbuh nggak? Bisa tumbuh. Jadi kayak rambut normal kita waktu sebelum botak aja gitu. Oh, gitu. Jadi kayak rambut normalnya bisa tumbuh dan seumur hidup gitu. Oh, dia nggak ada istilah rontok berarti ya? Rontok ada. Iya, ada. Tetapi... Ya, ibaratnya rambut kita balik kayak seperti... Kembalik seperti normal. Jadi bisa tumbuh. Bukan berarti dia hanya segitu-segitu aja gitu ya? Bisa tumbuh dan ya kayak untuk seumur hidup gitu. Untuk seumur hidup. Nah, kalau DHI sendiri, bisnis plannya untuk franchise ini seperti apa? Dan bagaimana kalau ada orang pengen kerjasama? Jadi ini karena sekarang ini klinik kita satu-satunya di Jakarta. Iya. Dan udah kira-kira tuh 50-60 persen itu pasien kita tuh datang dari luar kota. Hmm. Jadi permintaannya sih memang tinggi banget. Jadi ya mereka juga banyak yang telpon atau whatsapp. Jadi tanya, udah ada belum? Misalnya kayak di Indonesia Timur, di Bali, di Medan. Nah, mereka tuh justru banyak tanya. Nah, karena dari itu kita putusin nih ya serang kayaknya waktunya buat kita ekspansi. Untuk ekspansi. Berapa biayanya kalau mau melakukan, atau bagaimana sistemnya? Apakah ada sistem franchise fee, atau sistemnya kerjasama, atau gimana? Jadi sistemnya sih kita bisa atur. Jadi ada beberapa sistem. Jadi kalau misalnya contohnya gini, misalnya dia mau pegang di satu provinsi. Nah, dia bisa beli sebagai franchise. Kalau dia cuma mau jadi klinik satelitnya kita, nah itu juga bisa gitu. Yang membedakan sih cuma profit sharing-nya aja. Profit sharing, oke. Jadi berapa nilai nominal untuk menjadi seorang sub-franchise atau sub-klinik? Kalau untuk jadi sub-franchise tuh, kita dari 100 ribu US mulainya. Kalau satelit tuh cuma sekitar 200 juta. 200 juta, oke. Itu belum termasuk tempat? Belum termasuk tempat. Tapi sudah termasuk alat-alat? Iya, jadi alat tuh semua kita yang profile. Alat udah disiapkan semua. Si sub-franchise cuma sediain kita tempat aja deh. Misalnya saya mau ambil ya, lalu kemudian, tetapi saya nggak punya, apa namanya, nggak punya tenaga ahli dong. Saya nggak punya dokter, nggak ada timnya, itu gimana? Kalau tim tuh, nggak usah kuatir. Tim tuh kita semua yang sediain. Jadi pokoknya ada tempat, ada pasien, nanti saya akan piring dokter, perawat, dan dia bawa peralatan, anestesi, semua. Itu kita yang sediain. Jadi nggak usah pusing ke situ. Sebetulnya termasuk murah juga, dan bisa jadi bisnis franchise kedokteran seperti ini belum ada ya? Belum ada. Ini kayaknya inovasinya luar biasa ya? Kita coba, kita coba, kita coba. Nah, teman-teman yang punya tempat, dan franchise fee 100 ribu US itu tidak besar, dibandingkan dengan bisnis-bisnis kuliner lain kira-kira segituhan juga. Tetapi ini hasilnya adalah buat orang yang memiliki kebotakan, apalagi yang udah tertutup, kulitnya udah licin banget, itu bisa tunggu lagi ya? Bisa tunggu lagi. Bisa tunggu lagi ya? Jadi kalau untuk orang yang ibaratnya udah nggak ada folikelnya itu, ya ini satu-satunya harapan. Satu-satunya harapan. Selama ada donornya. Selama ada donornya. Yang penting rambutnya masih ada yang di belakang, masih oke, masih bisa. Lalu dalam berapa lama bisa ketahuan hasilnya? Kalau berapa lamanya tergantung pasien. Cuma rata-rata itu biasanya setelah ditanam, satu-dua bulan itu akan ada periode shock loss. Jadi rambut yang kita tanam itu tuh rontok dulu. Setelah rontok itu selesai, periode-periode yang asli. Jadi kurang lebih sekitar lima bulan. Lima bulan baru langsung kelihatan? Lima bulan udah jadi kita yang new. Ada nggak orang atau ada nggak orang-orang yang sudah pernah pakai dan boleh disebut namanya? Saya nggak tahu. Boleh apa nggak? Kayak misalnya ada salah satu YouTuber perkenal namanya EndoZell. EndoZell, yes. Dia ada juga tuh dia masukin di YouTubenya dia. Jadi kayak waktu dia transplan di kita dan afternya tuh dia juga masukin. Di sini ya? Di sini ya? EndoZell tuh di sini loh. Jadi Anda tahu kan EndoZell? Tadinya kan kepalanya botak tuh. Nah sekarang dia punya rambut sepertinya penuh lagi. Itu ternyata di sini tempatnya. Bukan di Turki. Siapa lagi? Siapa lagi? Terus ada juga salah satu Vincent. Net TV. Net TV. Dia juga transplan di Kistas. Oh, waduh. Masih banyak lagi. Cuma gini kita ada satu regimen yang kayak untuk menjaga kerahasian. Kerahasian. Cuma itu kan dia memang menunjukkan dan dia secara sukarela bikin di YouTube. Dia kan? Dan Vincent juga kayaknya ada tuh di brosurnya. Di brosurnya ada nih, bos. Tuh. Nah. Tidak ada nggak? Nih. Iya kan? Jadi memang sudah ada yang berhasil. Tapi kalau kita nggak mau dipublish sama sekali. Boleh juga ya. Boleh juga. Kita ada tanda tangan kayak semacam di kontak. Nah, boleh cerita nggak prosesnya kalau misalnya saya pasien. Ini kita kembali ke pasien ya. Jadi kalau saya pasien, apa langkah-langkahnya untuk bisa head transplant? Jadi pertama kali itu pasti lakuin konsultasi. Konsultasi. Konsultasi itu jadi untuk menyamain persepsi dari kemuan pasien dan kemampuan kita juga mungkin atau tidak. Dan yang juga biaya. Karena itu menyangkut jumlah rambut yang ditandai. Nah, setelah itu selesai, udah dihilang gitu, pasien harus cek darah. Oke. Jadi maksudnya tuh cek darah itu tuh supaya waktu di-create. Karena ini kan ada proses anestesis, segala macam gitu kan. Supaya nggak ada efek samping di belakangnya. Karena contohnya kayak pasien diabetes atau ada jantung darah tinggi, itu nggak bisa. Terus ada treatment khusus. Nah, setelah itu oke semua, bisa langsung dilakukan transplant. Langsung apa? Berarti itu satu hari ya? Satu hari aja. Jadi satu hari, masuk pagi, keluar sore, udah selesai? Udah selesai. Nah, selesai itu ada efek samping apa? Kalau efek samping sih boleh dibilang nggak ada. Nggak ada ya? Karena yang dipakai itu rambut sendiri. Jadi nggak mungkin ada komplikasi atau apa, nggak mungkin ya. Ada yang dipakai rambut sendiri. Di belakang, pindah ke depan aja. Oke. Lalu kemudian ada pantangan-pantangan tertentu, misalnya nggak boleh mandi, atau nggak boleh kawas, atau nggak boleh apa? Kalau pantangan sih lebih ke ini. Karena itu kan namanya ditanam, juga pori-porinya belum nutup sempurna. Jadi lebih jangan kegesek-gesek aja deh. Oke. Nggak boleh garuk-garuk gitu ya? Misalnya itu kayak olahraga ekstrim, misalnya diving, atau angkat beban, itu jangan dulu. Atau dia iseng, aduh ini rambut, gue cabut-cabutin lagi gitu, nggak boleh. Iya, betul. Oke, oke. Pak Budi, thank you banget. Sama-sama. Ya, sudah sharing. Dan teman-teman, ini adalah sebuah konsep bisnis, di mana tidak ada yang tidak mungkin Anda bisa memfranchise-kan bisnis Anda selama unik, bisa dikembangkan, dan juga bermanfaat. Seperti apa kata Pak Burang Liadi. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.